Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Baru-baru ini saya mendapatkan satu pertanyaan Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Dimana ajaran-ajaran yang meskipun kelihatannya didasarkan Alkitab Tetapi sebenarnya salah Bagaimana kita mengatasi hal ini Ini pertanyaan yang sangat penting Apa peran kita, Saudara Untuk menyelamatkan dunia ini Kan kita tahu bahwa kita hanya Seorang diri masing-masing kita maksudnya Dan sangat terbatas Bagaimana bisa melawan seluruh dunia Kita dituntut terhadap sesuatu yang kita bisa lakukan Yang kita tidak bisa lakukan kita tidak dituntut oleh Tuhan Sebagai individu kita Orang percaya Saya ingin bacakan satu nas Yang saya ambil dari Roma fasal 12 ayat 11 Janganlah hendaknya Janganlah hendaknya Semangatnya Semangatnya penuh, Saudara Sebab hidup ini penuh tantangan Bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia Menjadi garam dunia Terang dunia Itu perlu perjuangan, Saudara Perlu keseriusan Sehingga roh kita menyala-nyala Dengan demikian maka Kita bisa melayani sesama dengan Semangat yang tinggi Sementara itu Mungkin ada diantara Saudara yang mulai kendor Tidak rajin lagi seperti dahulu Mulai meninggalkan Tuhan Kalau Saudara mendengar renungan ini Ini bukan kebetulan Firman Tuhan yang mengingatkan kita Jangan kita kendor lagi Semangat memiliki roh yang menyala-nyala Satu lagi, Saudara Selain kita rajin, satu lagi Belajarlah dengan benar Meskipun rajin Kalau mendapatkan pengajaran yang tidak benar Ya sia-sia juga Cari, Saudara Carilah yang benar Bandingkan dengan Alkitab Kan hidup cuma satu kali Masa satu kali saja Salah pilih Ya Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus sangat mengasihi Saudara dan saya Amin Selamat beristirahat